Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tiba di Jakarta untuk selesaikan proses naturalisasi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, kemudian like channel ini dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia setiap hari. Jordi Ahmad sudah tiba di Indonesia pada Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, malam. Calon pemain Timnas Indonesia ini datang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Dia akan berada dimulai melaksanakan agenda terkait kepindahan menjadi WNI mulai Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Pemain yang sempat membela khas upen ini akan menjalani agenda padat untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Tiba di Indonesia, Jordi sempat menyapa pecinta sepak bola tanah air. Sesuai jadwal, dia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah terbang dari Barcelona. Dengan kaos hitam dan celana pendek, Jordi mengatakan senang berada di Indonesia. Selain Jordi Ahmad, Sandi Wals akan tiba ke Indonesia pada hari ini Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Mereka akan melakukan beberapa agenda untuk mendapatkan status WNI. Pertama Jordi dan Sandi akan menjalani proses interview di Badan Intelijen Negara, BIN. Setelah itu, mereka akan menjalani medical check up di rumah sakit di Jakarta. Selanjutnya kedua pemain ini akan melakukan kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asal mereka. Jordi akan mengadakan pertemuan dengan kedutaan besar Spanyol. Sementara Sandi Wals akan menuju ke kedutaan besar Belanda. Satu pemain lain yakni Sain Patinama masih akan menyusul pada akhir Mei. Dia masih tampil di Liga Norwegia yang akan berakhir pada akhir bulan ini. Ketiga pemain tersebut diproyeksikan akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!